Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Jadi, saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia, yang menjanjikannya, setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat Renungan Pagi kita terambil dari Kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Menjadi gereja, ditulis oleh Elisa Morgan. Mari kita mulai kisah inspiratif. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, Dev dan Carla menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencari gereja tetap. Mereka rindu bersekutu dengan jemaat Tuhan lainnya, tetapi protokol kesehatan yang membatasi pertemuan tatap muka semakin menyulitkan mereka. Dalam surelnya Carla menulis, Itu benar-benar waktu yang sulit untuk menemukan gereja. Dalam diri saya timbul kesadaran bahwa saya juga rindu untuk kembali dipersatukan dengan keluarga rohani saya di gereja. Saya menanggapi dengan berkata, Ini waktu yang sulit untuk menjadi gereja. Pada masa yang penuh perubahan itu, Gereja kami menyikapinya dengan membagi-bagikan makanan kepada lingkungan sekitar, Melakukan ibadah daring, Dan menelpon setiap anggota jemaat untuk memberikan dukungan dan doa. Meski saya dan suami ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Kami tetap bertanya-tanya apa lagi yang dapat kami lakukan untuk menjadi gereja Di tengah dunia yang berubah ini. Di Ibrani 10 ayat 25, Sang penulis mendorong pembacanya untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, Mungkin karena penganiayaan yang dialami atau mungkin juga karena merasa lelah, Jemaat Tuhan yang bergumul pada masa itu membutuhkan dorongan semangat untuk tetap dapat menjadi gereja. Sekarang ini, Saya juga membutuhkan dorongan. Bagaimana dengan Anda, Ketika situasi mengubah cara kita berjemaat, Akankah kita tetap menjadi gereja? Marilah kita menguatkan satu sama lain dengan cara yang kreatif dan saling membangun sesuai dengan tuntunan Allah. Bisa dengan membagikan harta milik kita, Mengirimkan pesan pendek yang menguatkan, Bersekutu selagi kita dapat melakukannya, Saling mendoakan, Mari kita menjadi gereja. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, Bagaimana Anda dapat menolong orang-orang yang tidak dapat bersekutu di gereja? Bagaimana gereja menjawab kerinduan Anda untuk menjadi bagian dalam karya Allah yang lebih besar? Hal ini patut kamu ketahui. Surat kepada orang Ibrani ditulis kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, Yang sedang terancam untuk meninggalkan iman karena penganiayaan dan kesukaran. Oleh karena itu, Masuk akal jika penulisnya mengingatkan mereka tentang keyakinan yang dapat mereka miliki dalam Kristus, Karena itu memberikan jawaban bagi keragu-raguan mereka. The New Bible Commentary mengatakan, Kata yang diterjemahkan sebagai keberanian atau kepercayaan ditemukan dalam empat konteks penting di dalam kitab Ibrani. Pada dasarnya, Itulah keyakinan pada bebas dan terbukanya jalan kepada Allah berdasarkan pengorbanan Yesus yang unik oleh darah Yesus. Alhasil, Orang percaya didorong untuk mempunyai kepercayaan bahwa mereka benar-benar bagian dari rumah Allah, Untuk menghampiri tahtanya dengan penuh keberanian dalam doa, Untuk masuk ke dalam hadiratnya dalam ibadah dan memegang kepercayaan itu dalam menjalani hidup mereka. Jangan menjauhkan diri dari ibadah, Ibrani 10 ayat 25 berkata, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, Tetapi marilah kita saling menasihati, Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah adalah sangat penting dalam hidup kita, Ibadah itu ada yang rutin, Seperti ibadah minggu, Keluarga, Instansi, Mahasiswa, Namun ada yang temporal, Seperti syukuran ulang tahun, Wisuda, Kelulusan, Kesembuhan, Ibadah seperti ini sejatinya harus kita ikuti, Tetapi ada banyak orang yang berusaha mencari pembenaran sebagai alasan untuk tidak menghadiri ibadah di gereja. Ada yang kecewa melihat sikap hamba-hamba Tuhan, Ada pula yang hanya karena merasa malas, Lebih tertarik untuk beristirahat penuh di hari minggu setelah bekerja habis-habisan selama enam hari penuh. Kalaupun pergi itu karena terpaksa, Dan datangnya pun terlambat, Mereka menunjukkan sikap yang seolah menanggap ibadah di gereja bukanlah sesuatu yang penting sehingga bisa diremehkan saja. Padahal untuk pergi kerja kita selalu mati-matian untuk tidak terlambat, Dan kita bisa melakukannya, Bukannya, kita takut melanggar peraturan dan kedisiplinan kerja agar tidak dipecat atau setidaknya takut ditegur pimpinan. Bersekolah pun sama saja, Apa kita berani datang terlambat setiap hari? Bukankah kita selalu berusaha untuk mentaati peraturan dan disiplin sekolah, Termasuk di dalamnya peraturan mengenai kehadiran dan jam kedatangan, Jika kita bisa menuruti itu, Mengapa beribadah yang sesungguhnya jauh lebih penting bisa kita abaikan begitu saja? Firman Tuhan berkata, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Kita harus berusaha setia dan mendisiplinkan diri untuk mengikuti ibadah-ibadah. Karenanya kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Mengapa? Karena latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, Karena mengandung janji, Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kedisiplinan dalam bekerja, Belajar atau hal-hal lain dalam hidup ini penting, Latihan beribadah sesungguhnya jauh lebih penting dari itu. Karena di dalamnya terkandung janji yang akan sangat bermanfaat bukan saja dalam hidup saat ini, Tetapi juga dalam hidup yang akan datang. Begitulah pentingnya melatih diri dalam beribadah yang tidak boleh kita abaikan dalam hidup ini. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, Kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman seharusnya tinggi. Yesus berkata, Karena di mana hartamu berada, Di situ juga hatimu berada. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga, Tentu hati kita pun akan melekat kepadanya sehingga kehadiran di gereja akan menjadi sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Di sana kita bisa menunjukkan kasih dan ketaatan kita, Bahwa kita menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam jam-jam yang kita pergunakan untuk beribadah kita menyenangkan hati Tuhan dan kita pun akan diberi kekuatan untuk bekerja baik selama enam hari ke depan. Hindarilah kemalasan dalam beribadah. Jangan lewatkan waktu-waktu di mana kita bisa saling menguatkan dan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan bersama saudara-saudara kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersungguh hati kepadanya, Dan terus mengarahkan pandangannya untuk mencari orang-orang seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia, Jangan biarkan mata Tuhan berlalu dari kita. Mulai sekarang, pastikan diri kita untuk tidak menyepelekan waktu-waktu untuk beribadah menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama dalam ibadah. Karena itu, hindarilah kemalasan karena ibadah mengandung janji baik di hidup sekarang maupun yang akan datang. Mengapa penting untuk tidak meninggalkan pertemuan? Kehidupan Kristiani tidak dimaksudkan untuk dijalani sendirian, Melainkan dalam persekutuan dengan umat beriman lainnya. Oleh karena itu, Ibrani 10 ayat 24-25 memberitahu kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, Sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menguatkan dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jika kita berharap untuk bertumbuh secara rohani dan bertahan dalam jangka panjang, Kita membutuhkan saudara-saudari kita di dalam Kristus untuk memberikan dorongan. Penulis kitab Ibrani mengamati bahwa banyak pembacanya yang mengaku Kristen membuang kepercayaan mereka kepada Tuhan. Penganiayaan dan kesulitan mungkin membuat beberapa orang enggan berkumpul bersama. Solusinya adalah mulai bertemu kembali. Persekutuan yang teratur Dalam kehidupan nyata, sehari-hari dengan orang-orang Kristen lainnya merupakan komponen penting dari pertumbuhan dan ketekunan Kristen. Jika kita, seperti penulis kitab Ibrani, hidup dengan harapan bahwa hari kedatangan Kristus akan segera tiba, Kita akan memahami pentingnya saling mendorong dalam perjalanan iman kita. Namun jika kita tidak lagi berhimpun, bagaimana kita bisa berharap untuk memberikan dukungan dan anjuran? Kekayaan komunitas di antara orang-orang percaya pada abad pertama memberikan teladan yang baik bagi orang Kristen masa kini. Orang-orang percaya mula-mula ini berkumpul setiap hari di rumah mereka untuk mengajar, bersekutu, beribadah, makan, ikut serta dalam perjamuan Tuhan, dan berdoa bersama. Setiap hari mereka terus berkumpul bersama di pelataran kuil. Mereka memecahkan roti di rumahnya masing-masing dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Selain berkumpul dalam kelompok rumah yang lebih kecil, Kitab Kisah para Rasul menegaskan bahwa orang-orang percaya mula-mula berkumpul untuk pertemuan perusahaan yang lebih besar. Komitmen mereka terhadap satu sama lain begitu besar sehingga mereka mengumpulkan sumber daya mereka dan membagikan apa yang mereka miliki kepada mereka yang membutuhkan. Semangat saling pengertian dan kerja sama meresapi gereja mula-mula, seluruh orang percaya bersatu hati dan pikiran. Dan mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki bukanlah milik mereka, sehingga mereka membagi semua yang mereka miliki, tidak ada orang miskin di antara mereka. Karena mereka yang memiliki tanah atau rumah akan menjualnya dan membawa uangnya kepada para rasul untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan berkumpul untuk saling memperhatikan satu sama lain dan adalah sikap yang umum di antara orang-orang percaya pada pertemuan awal ini. Umat Kristen tidak boleh meninggalkan pertemuan bersama karena kita adalah satu keluarga-keluarga Allah atau rumah tangga iman sebagai anggota rumah tangga Allah. Orang percaya harus menunjukkan kasih satu sama lain, keramah tamahan, kelembutan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Kepada jemaat di Filipi, Paulus menyatakan, Hendaklah kamu masing-masing tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Tuhan memanggil orang-orang Kristen untuk memperhatikan saudara-saudari mereka di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya demi kebaikan kita sendiri, tetapi demi penguatan dan pembangunan seluruh tubuh Kristus. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab suci kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Allah telah memberikan karunia rohani. Kepada anggota tubuhnya, demi kebaikan bersama, karunia-karunia ini harus digunakan untuk pembangunan gereja, untuk memperlengkapi umatnya dalam pekerjaan pelayanan, sehingga tubuh Kristus dapat dibangun sampai kita semua mencapai kesatuan dalam iman dan dalam pengetahuan akan anak Allah, dan menjadi dewasa dan mencapai seluruh kepenuhan Kristus. Kita hanya dapat mencapai potensi penuh kita sebagai orang percaya ketika kita mengizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita melalui persekutuan dalam tubuhnya, dengan Kristus sebagai kepala. Paulus membandingkan gereja dengan tubuh manusia, dengan menjelaskan, Mata tidak dapat berkata kepada tangan, Aku tidak membutuhkan kamu. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, Aku tidak membutuhkan kamu. Setiap anggota tubuh Kristus keluarga Allah adalah penting dan berharga. Melalui Kristus, Allah menempatkan orang-orang percaya, seperti batu hidup, untuk dibangun menjadi rumah rohani untuk menjadi imamat kudus, dengan Yesus sebagai batu fondasinya. Hanya melalui hubungan yang autentik dengan orang-orang percaya lainnya, kita dapat menghidupi iman yang kita anut dan menjadi sesuai dengan takdir Tuhan ketika kita tidak menyerah untuk bertemu dengan orang-orang Kristen lainnya. Mengapa menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup? Penulis surat kepada orang-orang Ibrani menulis kepada orang-orang percaya Yahudi, khususnya, untuk menantang mereka agar menjunjung tinggi Yesus Kristus dan terus memusatkan perhatian kepadanya dalam iman. Di sepanjang surat ini, penulis memberikan peringatan untuk membantu mereka memahami keseriusan dari kegagalan untuk berfokus pada Kristus. Dalam Ibrani 10 ayat 31 di akhir salah satu peringatan tersebut penulis mengingatkan orang-orang percaya bahwa sangat menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 penulis memberikan isi penting yang harus diperhatikan oleh orang percaya. Karena mereka yang percaya kepada Yesus telah ditahirkan olehnya, mereka dapat dengan yakin menghampirinya dan berpegang teguh pada pengharapan yang dia berikan. Karena pekerjaannya bersifat final dan kepastian yang kita miliki di dalam dia, kita harus saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik serta berusaha untuk bersatu sebagai orang percaya. Mungkin terasa aneh bahwa, pada bagian yang berfokus pada membangun keyakinan orang-orang percaya tidak akan nasib kekal mereka dan kepastian penebusan mereka di dalam Kristus, penulis akan mengatakan bahwa adalah suatu hal yang menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Penulis menjelaskan, Jika kita tetap sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi pengorbanan untuk dosa dengan kata lain. Tidak ada pengorbanan tambahan yang dapat dilakukan. Pengorbanan Yesus hanya satu kali untuk selamanya dan cukup. Orang beriman harus yakin akan hal itu. Namun jika terus-menerus melakukan dosa yang disengaja, maka keyakinan orang beriman bisa terguncang. Telah ditetapkan bahwa setelah kematian akan ada penghakiman, dan dosa yang disengaja menjadikan penantian akan penghakiman itu lebih menakutkan daripada menyenangkan. Perhatikan, misalnya, Urayan mengenai penghakiman ini dalam 1 Korintus 3 ayat 10-15, Perbuatan orang percaya diuji dengan api, dan jika perbuatan itu terbakar habis, orang percaya pun menderita kerugian walaupun ia tidak kehilangan keselamatan. Jadi, orang percaya yang sengaja berbuat dosa menantikan penghakiman itu dengan rasa takut dan bukannya dengan keyakinan yang seharusnya ia miliki. Penulis mengilustrasikan betapa seriusnya perjalanan dosa tersebut dengan mengingatkan para pembaca akan konsekuensi dari dosa semacam ini berdasarkan hukum Musa kematian. Jika orang yang berada di bawah hukum Musa dihakimi sedemikian beratnya, hukuman apalagi yang pantas diterima seseorang yang telah menginjak-injak darah Kristus dan menghina roh kasih karunia. Namun, penting untuk dicatat bahwa penulis tidak mengatakan orang percaya akan mati atau kehilangan keselamatan. Dia hanya mempertanyakan apa yang layak diterima oleh orang beriman. Allah adalah hakimnya, dan pembalasan adalah miliknya. Sungguh menakutkan jika jatuh ke tangan Allah yang hidup. Karena karakter Allah, dia tidak akan mengabaikan dosa dan ada penghakiman bahkan bagi orang-orang percaya. Meskipun penghakiman tersebut bukan tentang keselamatan, tetapi tentang pahala, atau kekurangannya, penulis kitab Ibrani menantang orang percaya untuk tidak membuang keyakinannya, karena pahalanya besar. Hati nurani yang bersih dihadapan Tuhan membuat seseorang dapat menantikan hari penghakiman dengan penuh keyakinan. Sedangkan orang beriman yang dengan sengaja melakukan dosa akan melepaskan keyakinan tersebut walaupun posisinya aman. Hari penghakiman yang akan datang sudah dekat, dan sangat menakutkan untuk jatuh. Kedalam tangan Allah yang hidup, karena kita tidak bisa mundur ke dalam kehancuran setelah dinyatakan benar oleh Allah, kita tidak boleh terus berbuat dosa karena Allah akan membereskannya, dan hal ini menimbulkan rasa takut dan bukan keyakinan yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya. Harap dicatat, bacaan dalam renungan ini mengambil posisi bahwa bagian-bagian peringatan dalam kitab Ibrani ditulis untuk orang-orang percaya yang telah dilahirkan kembali. Untuk pandangan lain, lihat artikel kami di bagian peringatan Ibrani 6 dan Ibrani 10. Saling memperhatikan, Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bentuk kata kerja, saling memperhatikan, menyiratkan bahwa perintah untuk memperhatikan tidak hanya dilakukan sekali atau sesekali saja. Kita diperintahkan untuk membiasakan diri saling memperhatikan, tambahan keterangan, semakin giat melakukannya, di akhir ayat 25 turut mempertegas makna tersirat ini. Pendeknya, saling memperhatikan harus menjadi sebuah budaya dalam gereja. Hari ini kita diingatkan untuk memperhatikan sesama anggota gereja Tuhan. Kelekatan persekutuan sesama anak Tuhan diisi dan dicirikan dengan saling memperhatikan. Paulus menyadari betul bahwa sebagai manusia kita akan lemah dan jatuh bila tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Pertemuan-pertemuan ibadah janganlah hanya berpusat pada diri sendiri tanpa peduli orang-orang yang mungkin duduk di sekeliling Anda. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka seharusnya semakin giat pula kita untuk membangun hubungan erat dengan saudara-saudari kita sehingga dalam keakraban itu kita bisa saling menasihati dan mengingatkan. Alkitab berulang kali mengisyaratkan agar kita bekerja sama satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Sebuah contoh menarik bisa dilihat pada saat ada orang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada saat itu ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus, sehingga tidak mungkin si lumpuh bisa menerobos kerumunan. Tapi kita tahu pada akhirnya dia berhasil bertemu Yesus kemudian mendapat mukjizat kesembuhan. Bagaimana ia melakukan itu? Alkitab mencatat bahwa ada empat orang teman si lumpuh yang bersedia menggotongnya ke atas atap dan menurunkan dirinya yang terbaring di atas tilam dari atas atap, itu membutuhkan kerjasama yang apik agar orang yang lumpuh tidak jatuh karena tidak seimbang saat diturunkan. Bayangkan jika seandainya si lumpuh tidak punya teman yang mau repot-repot mengangkutnya agar bisa bertemu Yesus. Ada banyak lagi kisah-kisah di mana kita melihat pentingnya sebuah kebersamaan yang positif di antara kita. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar gembira pun, kita melihat mereka diutus bukan untuk berjalan sendirian, Tapi berdua-dua atau berpasang-pasangan, iman kita akan gampang merosot dan melemah jika kita menghadapi masalah demi masalah sendirian. Tapi dengan adanya teman-teman yang saling berbagi, kita akan mampu bertahan dan tetap kuat. Betapa pentingnya sebuah kebersamaan yang saling bantu dan saling mengingatkan apalagi ketika kita memasuki akhir zaman seperti sekarang. Dalam surat Roma dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, ini adalah nasihat agar kita tetap sadar bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari saudara-saudara seiman lainnya. Selain itu Tuhan juga mengingatkan bahwa kita harus saling mengasihi, karena Tuhan sendiri begitu mengasihi kita. Kepedulian merupakan bagian dari kasih yang seharusnya memenuhi hati orang percaya. Beban yang ditanggung manusia sesungguhnya tidak ringan dan lama-kelamaan mampu membuat iman kita memudar. Cepat atau lambat seseorang bisa kehilangan pengharapan jika diderah masalah terus-menerus. Karena itu kita diwajibkan untuk saling tolong-menolong, dan dengan demikian dikatakan itu artinya kita memenuhi perintah Yesus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karenanya penting bagi kita untuk menjalin hubungan dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya dalam persekutuan-persekutuan, baik di gereja, di kantor, di sekolah, di lingkungan dan sebagainya. Jangan melewatkan waktu-waktu beribadah di gereja di mana kita bisa berinteraksi dan bersatu dalam kesatuan untuk menyembah Tuhan dan membangun hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Datang ke gereja saja tidak cukup apabila kita tidak memikirkan pentingnya membangun hubungan dengan saudara-saudari di sana. Jika saat ini Anda masih mengabaikan salah satu pesan penting Tuhan untuk memiliki iman yang terus bertumbuh dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, tentukanlah gereja di mana Anda bisa bertumbuh dan berbuahlah di sana. Ambil waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Jadilah bagian yang baik dari sebuah tubuh Kristus, bersekutulah dalam doa, pujian dan penyembahan, dan hendaklah saling bantu, saling mengingatkan dan saling menasihati. Tidak ada satupun manusia yang kuat berjalan sendirian. Karena itu, mari kita bersatu dalam kasih, saling menguatkan dalam persekutuan-persekutuan kita. Jangan menjauhkan diri dari ibadah, Ibrani 10 ayat 25 berkata, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah adalah sangat penting dalam hidup kita. Ibadah itu ada yang rutin, seperti ibadah minggu, keluarga, instansi, mahasiswa. Namun ada yang temporal, seperti syukuran ulang tahun, wisuda, kelulusan, kesembuhan. Ibadah seperti ini sejatinya harus kita ikuti, tetapi ada banyak orang yang berusaha mencari pembenaran sebagai alasan untuk tidak menghadiri ibadah di gereja. Ada yang kecewa melihat sikap hamba-hamba Tuhan. Ada pula yang hanya karena merasa malas, lebih tertarik untuk beristirahat penuh di hari minggu setelah bekerja habis-habisan selama enam hari penuh. Kalaupun pergi itu karena terpaksa, dan datangnya pun terlambat. Mereka menunjukkan sikap yang seolah menanggap ibadah di gereja bukanlah sesuatu yang penting sehingga bisa diremehkan saja. Padahal untuk pergi kerja kita selalu mati-matian untuk tidak terlambat, dan kita bisa melakukannya. Kita takut melanggar peraturan dan kedisiplinan kerja agar tidak dipecat atau setidaknya takut ditegur pimpinan. Bersekolah pun sama saja. Apa kita berani datang terlambat setiap hari? Bukankah kita selalu berusaha untuk mentaati peraturan dan disiplin sekolah, termasuk di dalamnya peraturan mengenai kehadiran dan jam kedatangan? Jika kita bisa menuruti itu, mengapa beribadah yang sesungguhnya jauh lebih penting bisa kita abaikan begitu saja? Firman Tuhan berkata, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita harus berusaha setia dan mendisiplinkan diri untuk mengikuti ibadah-ibadah. Karenanya kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Mengapa? Karena latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kedisiplinan dalam bekerja, belajar atau hal-hal lain dalam hidup ini penting, latihan beribadah sesungguhnya jauh lebih penting dari itu. Karena di dalamnya terkandung janji yang akan sangat bermanfaat bukan saja dalam hidup saat ini tetapi juga dalam hidup yang akan datang. Begitulah pentingnya melatih diri dalam beribadah yang tidak boleh kita abaikan dalam hidup ini. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman seharusnya tinggi. Yesus berkata, Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga, tentu hati kita pun akan melekat kepadanya sehingga kehadiran di gereja akan menjadi sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Di sana kita bisa menunjukkan kasih dan ketaatan kita, bahwa kita menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam jam-jam yang kita pergunakan untuk beribadah kita menyenangkan hati Tuhan dan kita pun akan diberi kekuatan untuk bekerja baik selama enam hari ke depan. Hindarilah kemalasan dalam beribadah. Jangan lewatkan waktu-waktu di mana kita bisa saling menguatkan dan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan bersama saudara-saudara kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersungguh hati kepadanya dan terus mengarahkan pandangannya untuk mencari orang-orang seperti ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia, jangan biarkan mata Tuhan berlalu dari kita. Mulai sekarang, pastikan diri kita untuk tidak menyepelekan waktu-waktu untuk beribadah menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama dalam ibadah. Karena itu, hindarilah kemalasan karena ibadah mengandung janji baik di hidup sekarang maupun yang akan datang. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, ya Allah. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana aku dapat berperan menjadi gereja, sesuai tuntunanmu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton. Kerenungan firman Tuhan pagi hari ini, semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.